Setelah video Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A.A.G. menegur remaja yang tengah nongkrong viral, sebuah minimarket di lingkungan penduk pesantren Darutauhid Bandung, Jawa Barat akhirnya disegel, pemirsa. Penyegelan itu dilakukan karena ternyata minimarket belum memiliki izin dan akhirnya dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Pemirsa ini gimana campur laki-laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan gak enak pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau A.A.G. menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darutauhid. A.A.G. mengebagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi. Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi tiga pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan kantibung serta jam operasional. atas tindakan pemeriksaan pelanggaran tersebut kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut. Siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid. Apalagi kalau jam tahajud itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantin, dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, INews, melaporkan. Jelang Ramadan, tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Sidoarjo gelar razia rumah dan tempat kos di wilayah pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia ini, pemirsa, petugas menemukan banyaknya penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas diri. Tim gabungan menelusuri sejumlah rumah kos di kawasan Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas melakukan pengecekan dan razia penghuni rumah atau tempat kos sebagai upaya menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan. Dari hasil razia, petugas menemukan masih banyak warga pendatang, penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas diri. Bagi yang belum memiliki kartu identitas, petugas masih memberi kesempatan untuk mengurusnya. Kita isi ke rumah-rumah kos untuk kita cek identitas dan status di kawasan ataupun di gunakan tersebut. Kita akan menciptakan identitas di jembilan yang ada di kuasa dan berguna. Razia kos di wilayah pinggiran kota Sidoarjo ini sengaja digelar selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan. Juga untuk antisipasi adanya aksi mesum dan praktek prostitusi online yang diindikasi sering melakukan praktek di sejumlah rumah kos. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Kedapatan berulah hingga membuat resah masyarakat kelompok gangster yang anggotanya didominasi anak di bawah umur mendapatkan sanksi membersihkan sampah di sekitar alun-alun gresik. Selain untuk memberikan efek jerah, sanksi yang dijatuhkan ini juga sebagai bentuk pembinaan karena ada pelaku yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Siapa sangka jika remaja-remaja tanggung yang tengah membersihkan alun-alun kota gresik ini sebelumnya digerebak warga serta petugas kepolisian di markasnya karena kedapatan pesta minuman keras hingga membuat resah warga sekitar. Meski tengah menjalani hukuman, namun mereka terlihat ikhlas dan sesekali tersenyum sambil memunguti sampah yang berserahkan. Menurut petugas, sanksi ini sengaja diberikan untuk memberikan efek jerah karena rata-rata mereka masih di bawah umur. Selain itu, petugas juga telah berkoordinasi dengan orang tua para gangster, tokoh agama, tokoh masyarakat serta instansi terkait. Polisi juga menghimbau agar para orang tua lebih memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, agar mereka mendapatkan rasa nyaman di rumah dan tidak mengulangi perbuatannya. Dari Gresik, Agus Ismanto, AINews melaporkan. Aksi protes masa mendesak KPUD Muratara, Sumatera Selatan menetapkan hasil kapitulasi pemilu berakhir ricuh. Informasi selengkapnya usai jadah berikut tetap di Sindusia. Setelah video Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau AAG menegur remaja yang tengah nongkrong viral, sebuah minimarket di lingkungan penduk pesantren Darutauhid, Bandung, Jawa Barat akhirnya disegel pemirsa. Penyegelan itu dilakukan karena ternyata minimarket belum memiliki izin dan akhirnya dilarang beroperasi sementara oleh petugas. Di sini gimana campur laki-laki perempuanan? Hei, merokok di pesantren gini kan nggak enak pesantren. Ustadz Kondang Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau AAG menegur sekelompok remaja yang tengah asik menongkrong di sebuah minimarket yang berada di dekat pondok pesantren miliknya Darutauhid. AAG mengbagikan video yang mengandung keresahannya itu di media sosial. Menurutnya perilaku remaja ini tidak pantas dilakukan karena berada di lingkungan pondok pesantren dan terjadi hingga larut malam. Usai video ini viral, petugas Satpol PP mendatangi lokasi. Ternyata minimarket ini diketahui belum memiliki izin. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi tiga pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tantibung serta jam operasional. Atas tindakan pelanggaran tersebut, kami melakukan tindakan dengan melakukan penghentian kegiatan sementara. Ternyata tidak ada izin sama sekali, padahal beroperasinya 24 jam. Dengan aktivitas yang seperti kita lihat sendiri dalam tayangan tersebut, siang malam terjadi hal-hal yang kurang nyaman bagi yang mau ibadah ke masjid. Apalagi kalau jam tahajud, itu tidak sedikit yang berpacaran atau ya tindakan-tindakan yang sangat tidak etis sama sekali untuk berada di sekitar masjid, pesantin, dan masyarakat yang sudah kondusif di sini berusaha untuk menjadi lebih baik. Usai penyegelan, rencananya pihak Satpol PP akan memanggil pemilik minimarket untuk dimintai keterangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Ainews, melaporkan.